Wandahara seorang fashion stylist membuat geger publik dengan mengikuti kajian Ustaz Hanan Attaki memakai cadar dan gamis, tindakannya ini menimbulkan banyak pertanyaan dan kritik, terutama karena Wandahara yang merupakan seorang lelaki. Tak hanya itu, Wandahara yang datang bersama sahabat artis seperti Nagita Slavina, Sandi Purnamasari, hingga Shahna Sadikah diketahui duduk di safwanita. Lantas siapa sebenarnya sosok Wandahara yang selalu hadir di acara para selebritis? Wandahara, yang memiliki nama lahir Irwansyah, adalah seorang fashion stylist terkenal di Indonesia, lahir di Medan pada 6 April 1985. Wandahara kini berusia 38 tahun, meskipun memiliki nama panggung yang feminim. Wandahara adalah seorang laki-laki beragama Islam yang telah lama berkecimpung di dunia fashion. Wanda memulai karirnya dengan bekerja di sebuah majalah perempuan di Jakarta, ketertarikannya pada dunia fashion tumbuh sejak tahun 2006. Meski awalnya Wanda bercita-cita menjadi make-up artis, ia menemukan bahwa fashion sebenarnya adalah dalam tata busana, pendidikan formalnya diselesaikan di SMAN 28 Jakarta, dan semua pengetahuan tentang fashion ia pelajari secara otodidak, tanpa pernah berkuliah di sekolah khusus tata busana maupun tata rias. Wanda haram mendapatkan pengakuan di dunia fashion dengan penampilan di Bangkok Fashion Week tahun 2012. Sejak saat itu, namanya semakin dikenal dan kini ia sering menangani gaya busana artis papan atas Indonesia. Lingkungan pertemanan Wanda juga banyak dari kalangan selebritas, termasuk Nagita Slavina dan lainnya. Terima kasih telah menonton!